Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat setelur Kembali lagi di lembur malam Kali ini kebetulan sekali ini saya Barusan bersih-bersih pulpan Dan video kali ini saya akan berbagi Cuma berbagi penyelamannya Pernah ada pertanyaan untuk jenis motor injeksi Katanya kalau kehabisan bencin gimana ya mas Katanya merusak sistem injeksinya Itu benar apa enggak Aduh jatuh Kalau jenisnya seperti itu Saya jawabnya agak bingung ya Saya bilang tidak Nanti orangnya sering-sering kehabisan bencin Saya bilang Iya Setengahnya saya bohong Seperti itu ya Jadi gini Pertama Rotak Apa sih itu rotak atau full pump ya Full pump Terutakan cuma ini aja ya Ini rotak Atau motor dinamonya Ini sebenarnya Ya seperti mainan-mainan Dia salah mainan di anak-anak juga Seperti ini Dinamo intinya ya Motor dinamo Sistem kerjanya itu Full pump itu seperti Pempa air Atau Dengan kata lainnya itu Yang tenar itu Sanyo Itulah Ya Intinya memompah bahan bakar Menghisap bahan bakar Dari bawah Dikeluarkan Itu kan namanya Menghisap ya Disempurkan kembali Dengan tekanan tertentu Oke masalah tekanan Kita bahas selain waktu Dan Kesebelian sudah ada di video saya Fungsi Full pump Dalam motor injeksi Itu adalah Memompah bahan bakar Bedanya dengan motor biasa Kabulator itu kan Selangnya ada di bawah Tengki Jadi bensin mengalir Dengan sendirinya Tidak perlu Adanya full pump Dengan Adanya motor injeksi Itu Selangnya di atas Jadi Pasti membutuhkan Pumpah Seperti itu ya Membutuhkan pompa Jadi fungsinya Fungsi utamanya Full pump itu adalah Memompah bahan bakar Dari Tengki Menuju ke Injektor Nah pertanyaan yang masuk adalah Kalau motor injeksi Kehabisan bahan bakar Apa benar Merusak Sistem injeksi Secara teorinya Sebenarnya Tidak Tidak begitu ya Tidak langsung Maksudnya tidak langsung ya Misalnya Teman-teman semua Kehabisan bensin Satu kali Terus Langsung Melusak Sebenarnya enggak Sebenarnya enggak Seperti itu Gini ya Kalau motor injeksi kehabisan bensin Itu Yang akan pertama Kalau sering itu Kalau sering ya Kalau cuma Satu dua kali kehabisan Mungkin enggak Enggak terlalu ya Enggak terlalu Akan merusak Si rotak ini Setahu saya Ini setahu saya Mau dikoreksi Untuk para suhu Setahu saya Rotak ini kan Posisinya seperti ini ya Ini saya gambarkan Saya pasang Adanya dulu aja Enggak saya Betulin ya Seperti ini nantinya Oke saya pasang dulu aja ya Biar Oh ya Sebelum saya pasang Kita perkenalan dulu Isi rotak Sebenarnya apa sih Kenapa rotak bisa lemah ya Yang lemah Rotaknya itu Biasanya kalau lemah Tekanan full pumpnya Itu ada beberapa Kemungkinan Pertama dari Regulator yang di dalam sana Bocor Terlalu bocor Emang itu bocor Fungsinya Membocorkan Tekanan yang berlebih Ini kan fungsinya Di Nah ini ya Ini Disebutnya regulator Ini kan Fungsinya Sewaktu ada tekanan berlebih Ini akan membocorkan Jadi kerja full pump ini Tidak terlalu berat Ya ibaratnya Kalau pompa aja Pompa air Teman-teman semua Punya pompa air Terus dihidupkan Terus Pipa untuk pengeluaran airnya itu Ditutup rapat Seperti apa kerjanya Sanyo Pasti beratkan Karena tidak mengeluarkan Dia mengisap Tapi tidak dikeluarkan Jadi Secara otomatis Akan merusak Ini Rotaknya Akan merotak Motornya Kenapa adanya Si Regulator ini Jadi sewaktu ada Tekanan berlebihan Sudah cukup Injektor sudah merasa cukup Tekanannya Ini akan Membocorkan Supaya Kinerja dari Si rotak ini Tidak berlebihan Tidak membalikkan Kesini Oke ya Seperti itu Kalau dianalogikan Di pompa air Coba aja teman-teman Sanyo Dihidupkan Terus lubang Keluarnya Ditutup rapat Pasti sanyonya akan Terasa berat Lama-lama panas Langsung Rusak Begitu juga Dengan Rotak Seperti itu Kalau tidak ada Ini Ada yang ini Diganjal Di Pakai Mur Saya sendiri Pernah ya Mengganjal Pakai Baut juga bisa Itu kenapa Diganjal Kondisi Saat mengganjal Itu biasanya Rotaknya Sudah Lemah Sudah Apa ya Namanya Perputarannya Sudah Lemah Ataupun Ada beberapa Kemungkinan Ini rotaknya Lemah Ada beberapa Kemungkinan Pertama Dari Disini Ada Gigi Terbuat Dari plastik Terus Biasanya Aus Jadi ada Kepocoran Di dalam Sini Terus Semburannya Kurang Tekannya Kurang Itu bisa Disini Aus Di dalam Tapi Ini Tidak Saya Bungkarkan Ini Masih Bagus Terus Bisa Juga Brusnya Atau Kalau Orang-orang Bilang Arangnya Seperti ada Di gerinda Gerinda Itu Atau Tidak Di Dinamo Starter Ada Arangnya Di Dalam Sini Arangnya Sudah Mau Mulai Menipis Habis Karena Pemakaian Karena Kerja Rotak Ini Sewaktu Motor Hidup Dia Terus Bekerja Jadi Wajar Kalau Brusnya Habis Atau Arangnya Habis Tipis Itu Aliran Arusnya Disini Akan Berkurang Jadi Secara Otomatis Kalau Listriknya Sudah Berkurang Arusnya Berkurang Pasti Tenaganya Si Rotak Sudah Berkurang Itulah Yang Membuat Rotak Atau Pulpam Itu Lemah Oke Lanjut Saya Pasang Dulu Supaya Nanti Bisa Lebih Mudah Untuk Menjelaskan Oke Ini Sudah Saya Pasang Semuanya Oke Lanjut Penjelasan Yang Kenapa Orang Orang Bilang Kalau Motor Injeksi Kehabisan Bensin Itu Akan Merusak Injektor Saya Bilan Tidak Kalau Injektor Ya Kan orang Bilan Injektor Tapi Kalau Yang Rusak Rotak Itu Ada Kemungkinan Ada Kemungkinan Kenapa Fungsi Bensin Di Dalam Tengki Itu Bukan Sekedar Untuk Sebagai Bahan Bakar Motor Saja Tapi Untuk Pendinginan Sebuah Motor Rotak Ini Yang Di Dalam Tadi Itu Ini Untuk Pendingin Ini Karena Ini Kan Muter Ya Dinamo Muter Secara Terus Menerus Kalau Bensin Di Dalam Tengki Habis Secara Otomatis Ini Tidak Akan Dapat Pendingin Tidak Ada Kipas Di Jalan Sini Oke Jadi Fungsinya Bencin Adalah Sebagai Bahan Bakar Sekaligus Pendingin Rotak Kalau Bencinnya Habis Secara Otomatis Ginerja Dari Rotak Ini Akan Mulai Memanas Nah Dari Panas Itulah Rotak Ini Akan Cepat Rusak Enggak Langsung Rusak Emang Enggak Langsung Rusak Cepat Rusak Mengurangi Umurnya Misalnya Harusnya Yang Bagus Original Misalnya Bisa Mampu Bertahan Sampai 5 Tahun Kalau Terlalu Sering Kehabisan Becin Mungkin Umurnya Akan Berkurang Itulah Yang Orang-orang Bilang Kalau Motor Injeksi Kehabisan Becin Itu Akan Merusak Sistem Injeksinya Sebenarnya Bukan Sistem Injeksinya Tapi Rotak Itu Setahu Saya Oke Seperti Itu Rotak Ini Akan Panas Dan Panas Itu Akan Menyebabkan Kerusakan Di Dalam Motor Tersebut Motor Rotak Ini Sebenarnya Yang Paling Fatal Kalau Menurut Saya Paling Fatal Bukan Kehabis Bensin Tapi Terlalu Sering Bensin Di Dalam Tengki Itu Res Ataupun Satu Strip Itu Yang Paling Sering Melah Di Situ Untuk Merusak Rotak Ini Karena Apa Bensin Di Dalam Tengki Itu Kan Kalau Misalnya Tidak Full Cuma Segini Ya Nyentuhnya Cuma Segini Masanya Seperti Ini Kalau Bensin Tidak Full Cuma Nyentuh Segini Misalnya Cuma Satu Liter Segini Jadi Untuk Pendinginan Di Dinamo Ini Atau Di Motor Rotak Ini Kurang Makanya Langkah Bagusnya Kalau Sejenis Motor Injeksi Apapun Itu Bensin Di Usahakan Di Dalam Tengki Itu Di Usahakan Lebih Dari Separuh Atau Minimal Minimal 2 Liter Sekitar 2 Liter Itu Untuk Membantu Pendinginan Di Rotaknya Lebih Bagus Lagi Jadi Kemungkinan Besar Rotaknya Lebih Awet Itu Pertama Kalau Apa Volume Bensin Minimal 2 Liter Atau Setengah Tengki Itu Masuk Itu Untuk Pendinginan Kedua Kalau Bensin Terlalu Res Terlalu Habis Itu Nantinya Tengki Apa ya Namanya Juapi ya Karat Berkarat Itu Akan Cepat Berkarat Yang Di Atas Tengki Bagian Atas Akan Berkarat Dan Karat Itu Akan Cepat Turun Kalau Bensin Terlalu Sedikit Jadi Secara Otomatis Rontokan Rontokan Karat Tersebut Akan Disini Pertama Disini Karena Belum Lembut Kalau Lama Kelamaan Lama Kelamaan Karat Itu Akan Lembut Masuk Ke Saringan Ini Alah Hasil Saringan Ini Akan Cepat Minta Ganti Ataupun Kalau Engganti Ganti Akan Masuk Ke Rotak Kan Sangat Lembut Jadi Ini Sudah Enggak Mampu Lagi Menyaring Karena Sudah Lembut Sudah Penuh Ini Enggak Mampu Lagi Menyaring Masuk Ke Namanya Apa Ya Lupa Saya Namanya Gigi Apa Itu Yang Untuk Memumpah Bensin Seperti Desain Lupa Saya Namanya Pokoknya Itu Intinya Jangan Sampai Itu Kalau Saya Untuk Motor Injeksi Bensin Minimal 2 liter Di Dalam Tengki Jangan Terlalu Sering Rest Jangan Terlalu Sering Satu Strip Itu Jangan Terlalu Sering Itu Akan Membantu Umur Full Pump Lebih Panjang Secara Teorinya Seperti Itu Terus Bagaimana Mas Kalau Sudah Terlanjur Kehabisan Bensin Tidak Masalah Kalau Sudah Terlanjur Otomatis Motor Tidak Hidup Mau Motor Injeksi Mau Motor Karbulator Secara Otomatis Kalau Sudah Habis Bensin Tidak Hidup Tidak Tidak Cuma Injeksi Jadi Tidak Mungkin Lagi Motor Ini Dihidupkan Pasti Kontak Dimatikan Seperti Itu Jadi Si Rotak Ini Tidak Akan Bekerja Jadi Tidak Akan Apa Ya Kalau Sudah Habis Bencin Tidak Mungkin Motor Itu Akan Dihidupkan Seperti Itu Jadi Tidak Mungkin Lagi Kalau Ini Akan Rusak Kecuali Bencin Itu Terlalu Sedikit Itu Baru Bermasalah Kalau Menurut saya Seperti Itu Tapi Kalau Cuma Kehabisan Sekali Yaudah Diisi Bencin Aja Terus Cara Menghidupannya Tidak Langsung Dihidupkan Nanti Saya Praktikan Aja Untuk Kalau Teman Teman Semua Kehabisan Bencin Itu Jangan Langsung Digontak Terus Di Starter Dihidupkan Karena Akan Sulit Hidupnya Untuk Awalnya Karena Bencin Belum Turun Ke Selang Yang Menuju Ke Injektor Seperti Itu Oke Jadi Pertanyaan Teman Teman Saya Terjawab Kalau Motor Injeksi Usahakan BPM Jangan Di Bawah 1 Liter Minimal Itu Malah 2 Liter Untuk Memperpanjang Umur Rotaknya Itu Secara Teori Saya Oke Ya Maksudnya Itu Jawabannya Pokoknya Teman-teman Kalau Bertanya Merusak Injeksi Menurut saya Enggak Kalau Injeksi Kalau Rotak Ya Mungkin Bisa Memperpendek Umur Rotak Oke Sekarang Saya Ini Mau Pasang Dulu Dan Saya Akan Kasih Tutorial Atau Cara Setelah Motor Injeksi Kehabisan Bensin Cara Untuk Menghidupannya Supaya Lebih Mudah Saya Pasang Dulu Mungkin Untuk Pemasangan Saya Skip Saya Pasang Dan Ini Saya Pasang Pengukur Tekanan Karena Untuk Ilustrasi Untuk Sehabis Kehabisan Bensin Teman Teman Semua Kalau Kehabisan Bensin Jangan Langsung Dikontak Kursi Hidupkan Karena Apa Bensin Belum Mengisi Ke Selang Ini Selang Ini Belum Terisi Bensin Karena Tadi Sudah Kehabisan Bensin Selang Ini Belum Terisi Bensin Ada Pun Terisi Disini Terisi Udara Udara Yang Terjebak Bukan Disini Tapi Disini Ini Ilustrasinya Tadi Ini Selang Kosong Tadi Disini Disini Kan Kosong Ada Pun Angin Itu Angin Terjebak Sewaktu Motor Mau Kehabisan Bensin Jadi Otomatis Setelah Dikontak Bensin Tidak Langsung Menuju Ke Injektor Masih Mengisi Keselang Ini Dulu Seperti Itu Masih Isi Di Saringan Tadi Itu Jadi Saya Kontak Pas Ini Belum Ada Bertekanan Tinggi Masih Mengisi Dulu Di Dalam Sana Terus Nanti Dua Kali Kontak Terus Tiga Kali Kontak Baru Masuk Kesini Saya Kontak Teman Teman Perhatian Di Ini Satu Kali Masih Di 20 Ini Belum Mengisi Disini Full Saya Matikan Kontak Ini Masih Di 20 Otomatis Kalau Di Hidup Pasti Susah Jadi Kita Kontak Lagi Satu Kali Lagi Di 40 Kurang Oke Saya Matikan Lagi Saya Kontak Lagi Oke Mungkin Maksimal Segini Ini Rotaknya Oke Saya Kontak Lagi Nah Setelah Di Kontak Kontak Seperti Ini Dirasa Tekanan Benjen Sudah Mendengung Dengan Keras Itu Artinya Benjen Sudah Lentok Di Selang Ini Sudah Penuh Oke Langsung Hidupkan Motornya Oke Begitulah Kira-kira Kalau Teman-teman Semua Kehabisan Benjen Di Jalan Kebetulan Motornya Inyeksi Jadi Di Kontak Kontak Sampai Berapa Kali Sampai Terdengar Dengungan Disini Sudah Seperti Berat Mentok Itu Tandanya Benjen Sudah Masuk Di Selang Ini Sampai Mentok Ke Injektor Untuk Masalah Tekanan Ini Jangan Di Hidupkan Karena Ini Full Pomp 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 Si Pemilik Motor Juga Tidak Mau Diganjal Ganjal Maunya Nanti Langsung Diganti Saja Jadi Saya Video Ini Saya Mau Menyampaikan Kalau Motor Injeksi Kehabisan Benzin Itu Tidak Akan Langsung Merusak Ke Sistem Injeksi Tapi Kalau Ke Sistem Rotak Itu Bisa Terus Kalau Misalnya Sudah Kehabisan Benzin Terus Disel Apa Disator Terus Itu Efeknya Nanti Ke Aki Yang Drop Terus Dinamo Satur Panas Kalau Yang Masih Menggunakan Dinamo Bukan Nasiki Itu Dinamo Satur Panas Bendiknya Panas Itu Akan Merusak Ke Sistem Itu Itulah Kenapa Orang-orang Bilang Kadang-kadang Kalau Kehabisan Susah Hidup Terus Nanti Merebet Rusaknya Ke Aki Ke Sattlenya Sulit Itulah Mungkin Disitu Oke Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak